Ya, saya senang dengan Lugas TV, Lugas Net. Saya kira ini harus tumbuh, berkembang, kami dukung penuh. Salah satu TV dari kota Cilegon yang bisa berjaya. Amin, amin, amin. Beliau punya pengalaman. Ayo, apa yang bisa dikabarkan tentang Cilegon, tentang prestasi Cilegon, kerennya kota Cilegon, kita bersinergi, bantu kita bisa sukses memimpin kota Cilegon. Dan masyarakat tentu puas dengan kepimpinan kita. Peran media sangat penting. Kita berharap kita menjadi membangun Cilegon bersama. Kami dengan media adalah satu kesatuan untuk membangun kota Cilegon. Wow, karya orang Cilegon. Saya rasa Bekri karya orang Cilegon. Satu lagi, UMKM kota Cilegon, saya rasa Bekri. Tapi penasaran, harus kita coba. Dari harumnya sih, terasa luar biasa nih. Ini pembelanannya, Mas Suroso. Di geram, Kelurahan Geram. Oh, Bekri-nya Kelurahan Geram, Mas? Suroso. Mas Suroso, Sari Bekri. Coba kita cobain. Empuk. Empuk benar. Sari Bekri, Mas Suroso, di Kelurahan Geram. Di satu lagi, kekayaan UMKM kota Cilegon. Cilegon kotanya, UMKM. Amin. 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 Kau didadaku Jukanlah kepada dunia Semangatku yang panas membarang Daku ini jiwa raga ini Ku selaraskan ke dunia Selamat pagi di mana pun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blanko Di acara riba Lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga Kali ini Duga Menghadirkan narasumber Yang pasti Cilogon Mengenanya Kosong dua Bapak Haji Sanuji Penda Marda S.I.B. Wakil Wadukota Cilogon Silahkan Bapak Dan tentunya Dijampingi oleh Host Senior Lugas TV Bang Badia Sinaga Terima kasih Pak Blanko Luar biasa Sahabat 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 Lugas TV Siang ini Di acara Libas Lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga Istimewa Istimewa Dimana Dengan kesibukan Narasumber saat ini Menerima Dan datang berkenan ke studio kita di Outdoor Lugas TV Beliau adalah Wakil Wali Kota Cilogon Wow Luar biasa Bapak Haji Sanuji Penda Marda S.I.B. Wow Apa kabar bang? Baik Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Oh Badia Sinaga Sahabat Lugas TV Karena waktu Jalan terus Dan Kita akan coba Tanya-tanya Tentang Ekonomi Ya Pemulihan ekonomi Sejauh apa Upaya-upaya yang sudah dilakukan Dan langkah-langkah ke depan Ya Apa kabar bang? Baik Alhamdulillah Bang Untuk pertama silahkan menyapa Sahabat Lugas TV bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Pagi yang menjelang siang Sahabat Lugas TV Keren Benar-benar tumbuh besar menjadi TV yang berjaya Lugas TV Amin 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 Ini dari Cilegon Saya Kalau asyik Manggil abang aja lah ya Bang Adi ya Bang Ijin bang Pertanyaan kita gini aja bang Bagaimana dampak Covid-19 Terhadap perekonomian Khususnya di kota Cilegon Dampaknya cukup Berat ya Terjadi PHK Beberapa perusahaan Tidak bisa bertahan Karena Pandemi Mereka merumahkan Karyawan-karyawannya Termasuk KS pernah merumahkan Lebih dari 3.000 Wow Kemudian Supermarket Ya saya kira juga Terhenti Sumer matrik besar Atau mal-mal Terhenti Kemudian Juga ada Pembatasan Pergerakan orang Mobilisasi terbatas Jadi Bisnis Terhambat Terhambat Kemudian Artinya Ada Giat-giat dong Bagaimana Giat-giat Dipenda Cilegon Dalam bertahan Di bidang Ekonomi Kita sedang Mempercepat Realisasi Apa Terutama Kegiatan-giatan Yang Merupakan Kebutuhan publik Harus kita Cepat Realisasikan Untuk Mendorong Ekonomi Untuk Segera Anggaran Kegiatan Turun Bisa menjadi Stimulan Bagi ekonomi Masyarakat Itu Salah satunya Kemudian Alhamdulillah Apa namanya Carbri Day Sebi Sudah kita Mulai buka Ini sebagai simbol UMKM kita Di berbagai Wilayah-wilayah Di pojok-pojok Di Semua Tempat-tempat UMKM Bisa kembali Bergerak kembali Wah Luar biasa Sahabat Lugas TV Kiat-kiatnya Sudah ada beberapa Titik Yang sudah dibuka Ya Tentunya Ini sesuai dengan Pandemik Artinya sudah Level 2 Kalau tidak salah Kuning ya Kuning ya Kuning Oke Yang berikutnya Adakah Sesuatu yang positif Secara ekonomi Terkait dampak Pandemik tersebut Seperti Revolucing Atau berfokus kembali Pada bidang ekonomi Kreatif Secara umum Pandemi ini Berat ya Berat ya Berat Ya dampak Positifnya Tentu ada Pasti segala sesuatu itu Ada dampak Positifnya ya Bahwa kita kemudian Belajar tentang Epesiensi Dalam Tatak buka Kita bisa menyelesaikan Masalah dengan Daring ya Dengan Online Kita banyak Menyelesaikan Masalah kita bisa rapat Dengan cepat Lewat online Sebenarnya Itu kita bisa Lakukan Itu merupakan Sisi positifnya Kemudian Lebih banyak Kita kembali Mengevolusi Protokol kesehatan kita Ternyata kita rentan Gitu Oleh karena itu Menjadi penting Untuk kembali Komitmen Untuk membangun Protokol kesehatan Bahwa mungkin Kita sering Selama ini Terlalu banyak Di luar Dengan pandemi Kita ditarik Ke rumah tangga Ke rumah Kembali banyak Bersama Keluarga Isi dan anak Kita Perhatikan mereka Itu Tetap aja Dampak positifnya Ada ya Tapi sebagian besar Memang dampak negatifnya Berat juga Pandemi ini Iya Berata ya Bang ya Oke Bang Setelah Masa New Normal Bagaimana Penda Tregon Terkait dengan Pemulihan ekonomi Di kota Tregon Ya Tadi saya katakan Pertama Kita akan segera Merealisasikan APBD APBD ini Bergerak Kemudian Berstimulan Kemudian Kita membangun Komunikasi yang Intens dengan Dunia industri Agar mereka Bisa juga Menggerakkan ekonomi Melalui program CSR nya Kita intenskan Lalu kemudian Wira usaha Kita sedang membangun Komunikasi dengan pusat Dan provinsi Agar mereka bisa Membantu kita Menggerakkan sektor UMKM Kemudian Kemudian Tentu Yang juga Sangat penting Adalah Harus ada Semangat Kebersamaan Dengan Cilegon Baru Modern Bermantabat ini Semangat Bersama-sama Seluruh Stakeholder Pilkada sudah selesai Mari kita Bangun Kebersamaan Lagi Sama-sama Sebagai Kesatuan Keluarga besar Kota Cilegon Makanya Lambang Eceh Ini Bang Adakah Pembagian tugas Secara khusus Antara Pak Wali Dan Pak Wakil Terkait Membangun Kembali Ekonomi Di Kota Cilegon Pembagian tugas Secara khusus Tidak ada Tapi secara umum Pak Wali Berbagi peran Dengan Pak Wakil Hari ini Beliau Sedang ada agenda Keluar kota Beliau menyerahkan Agenda-agenda Untuk saya Menyelesaikan Mengkomunikasikan Memimpin agenda Misalnya juga Beliau Mendelegasikan Untuk urusan Persampahan Disampaikan Pak Wakil Untuk Terkait dengan Perbaikan Tata kelola Persampahan Saya diminta Untuk Lebih depan Kemudian Sisi pengawasan Kalau pengawasan Memang keundangannya Wakil Wali Kota Wakil Wali Kota Salah satu Keundangannya itu Adalah Memimpin Program Untuk pengawasan Pembangunan Wow Luar biasa Sahabat Lugas TV Pertanyaan saya Dibabat terus Sama Wakil Wali Kota kita Ini Wah luar biasa Bang Bang ini Bang Bisa aja Tantangan seperti apa Yang dihadapi Pemda Celgon Dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat Setempat Tantangannya cukup banyak Pertama kita masih punya Warga DTKS Dari penduduk kita 441 ribu Itu terdiri dari 134 ribu Kepala keluarga 30 ribunya Masih DTKS Masih menerima bantuan Masih rawan Masyarakat kurang mampu Masyarakat itu apa Masyarakat rentan 30 ribu Kek 30 ribu Kek Ya Itu masih menerima DTKS Artinya Ada yang rawan juga Mungkin agak lumayan Tapi dia rawan Dengan pandemi Dia bisa turun lagi Jadi 134 ribu Kek 30 ribunya Masih Terima DTKS Tapi yang memang Sangat tidak mampu Itu sekitar 4 sampai 6 persen 4 sampai 6 persen Warga Celgon itu Tidak mampu Sangat tidak mampu Agak dalam Kita punya problem 4 sampai 6 persen Warga Celgon ini Kemiskinannya agak dalam Artinya Selama 8 bulan ini Keberpindahan Pak Wakil Sama Pak Wakil Naik atau turun Belum ada suruh Terakhir Oh Suruh terakhir Belum ya Tapi kita coba Untuk terus Menggerakkan Semua potensi Yang kita punya Sumbernya kita punya Untuk Memperbaiki kondisi Oke Silahkan Bang Kita ngopi jawaran ini Bang Ngopi jawaran ini ya Oke Ya Aw Aw luar biasa Mamai Yain ya Babi jawaran ini ya Aduh Luar biasa Dari tadi Bang Haji Mengatakan UMKM UMKM Dan saya sebagai media Sangat setuju Dari sektor UMKM ini Dibangkitkan Dan ini salah satu UMKM juga Oh gitu Yang harus didukung Oh iya Usaha media itu salah satu Oh luar biasa Bagaimana UMKM di Kota Telgor Dalam menghadapi pandemi begini Bang Haji Ya Saya kira Pandemi sudah mulai Berlalu ya Mudah-mudahan tidak Muncul lagi Tidak bangkit lagi Sudah situasinya Menjelang normal Jadi kita sambut dengan Optimisme Dan saya kira perlu ada Semua membangun Agak lebih cepat Begerak ya Jadi begitu normal Itu UMKM di Kota Cilko Harus bangkit lebih cepat Makanya Carbri Day kita buka Kemudian Peluang bantuan modal Kita buka juga Kemarin di Dinsos kita 40 UMKM Kita kasih hibah Di UPT PDB Pengelola dana bergulung Kita cadangkan juga Mereka bisa dapat 1 juta sampai 5 juta Program-program pusat Sudah kita akses Ada sertifikasi halal Sekitar mungkin 100 UMKM Kemarin Di tahap pertama Dapat sertifikasi halal Saya kira itu Terus Semua program kita kejarlah Untuk agar UMKM ini bisa Dilihat Boleh gak Bang Haji Masyarakat Kita sebagai media Pernah beberapa Kita tanya Pengelola Usaha UMKM Para pelaku Usaha UMKM ini Mengatakan Tidak dapat pinjaman Karena sedang ada Bank berjalan Pinjaman berjalan Adakah Kebijakan Daripada Pemkok Nanti Pemda Untuk hal-hal Seperti ini Bang Haji Bank berjalan Artinya Kalau saya ini UMKM ini Saya masih ada Pinjaman nih Dari UMKM Tidak dikasih pinjaman Iya Kasus yang saya kira Secara umum Harus kita selesaikan Misalnya Kita ada Kampung Bebas rentenir Kita berharap Kampung bebas rentenir Akan masyarakat Bisa dapat Pembiayaan Yang lebih Stop Sudah jalan Wah luar biasa Bercontohan Nanti ini Bang Haji Oke ini terkait Industri Kita tahu Ratusan Industri Di Kota Celegon Bagaimana Peran Industri Yang sebagaimana Dikenal bahwa Celegon adalah Kota Baja Terkait Partisipasi Dalam membangun Perekonomian Kota Celegon Kita ada 1.351 Perusahaan Di Celegon 114 Industri besar 103 negara 23 PMA Tentu ini Aset yang sangat besar Walaupun Industri ini Perizinannya dari pusat Mereka kantornya Di Jakarta Tapi wilayahnya Berada di Celegon Saya kira kita bisa Bersenergi Ini sangat Potensial Untuk kita bisa Bersenergi Dan terbukti CSR nya industri Banyak membantu Pandemi kemarin Rumah sakit Banyak dibantu Oleh industri Pak Sim Sekarang industri Banyak bantu juga Barusan saya Menerima Bantuan dari Salah satu industri Untuk SD Tegalwangi Komputer Nanti tingkat Sinerginya Lebih bagus Pertama Bagaimana Kemudian Industri bisa Membantu kita Menyelesaikan Pengangguran Ini yang utama Industri bisa Bersinergi Membantu kita Mengurangi Pengangguran Ini harus Ditetilkan Sinergitasnya Kemudian CSR nya industri Bisa bersinergi Dengan daftar menu Program Kegiatan Persoalan-persoalan Di masyarakat Pengangguran Kemiskinan UMKM Persampahan Tata kota Banjir Air bersih Nah bagaimana itu Kemudian kita bisa Sinergikan dengan industri Bisa bantu Tapi kita memang Mesti komunikasinya Lebih detil Kebutuhan-kebutuhan Kita Yang terkait dengan Persoalan di publik Mana yang bisa dibantu Oleh CSR nya industri Artinya Walaupun Pandemi Melanda Industri Mereka masih Peduli ya Ya Sebagian besar Industri agak terkena Dampak pandemi Tapi masih banyak juga Ternyata Cukup Industri kita bertahan Bertahan Sebenarnya kita punya Sektor yang sangat strategis Yaitu industri pelabuhan Pelabuhan Ya Industri dan bisnis Sektor pelabuhan Ternyata masih Cukup berkembang Berkembang malah ya Karena Pantai-pantai kita kan Memang Semuanya sudah menjadi Pantai milik industri ya Jadi pergerakan ekonomi Di perairan kita Dan pantai kita Ini sebenarnya Besar potensinya Wisata seperti apa Bang Haji Ada Nah Ini wisata kita punya tantangan Kita ini kota industri Kota baja Mungkin agak panas Polusi kita Cukup Menjadi Tantangan kita Nah bagaimana Kemudian kita merubah Kota ini Menjadi kota yang bersih Indah Nyaman Asri Dan kemudian Wisata kota Tumbuh di mana-mana Jadi wisata kota Kita sebenarnya punya Potensi pesisir masih ada Kita punya potensi Pembukitan Dari Grogol sampai Merak Itu pembukitan yang sangat Oh Dila jual ya Itu sebenarnya Nah ini belum ketemu nih Pola Pengelolaannya Pengelolaannya ya Iya Wow luar biasa Wisata Di kota Cilegon ini Mudah-mudahan Nanti ke depan Ada Kita punya pulau Merak Kecil Besar Dekat Yang kita ya Lalu sebenarnya kita punya Banyak hal Wisata religi Ini kalau semua bisa dikombinasikan Gitu kan Kayak Bang Badia ini Tempat kecil aja Bisa jadi tempat yang indah Ini kan sebenarnya Seperti ini ya Tempat yang kecil Jadi tempat yang indah Ini kan Bernilai wisata nih Sebenarnya Iya makasih Ini kreatif Nah ide-ide begini Banyak taman-taman kecil yang indah Taman-taman kecil yang menyenangkan Taman-taman hijau indah Yang instagramable Oh luar biasa Bang Haji kan Wakil wali kota itu adalah Jebatan politik Sedikit lah Siapa tugas Dibingin tahu Dari tahun berapa Masuk ke dunia politik Bang Haji cerita sedikit lah Saya masuk partai tahun 98 98 98 98 saya masuk partai Jadi 23 tahun yang lalu Tahun 99 saya menjadi anggota DPRD DPRD tahun 99 Iya usia 29 tahun Saya menjadi anggota DPRD Sampai 2019 Jadi saya 4 periode menjadi anggota DPRD 20 tahun menjadi anggota Dewan Wow pengalaman luar biasa Itu di partai Partai keadilan dan partai keadilan sejahtera Oh 99 masih partai keadilan 2004 sudah PKS PKS Wow luar biasa Langsung Nama kayak bang Badya juga kan Di media katanya sudah puluhan tahun juga nih Iya benar bang Sudah melotok di media Ini bicara media Sahabat Dugas TV Bahwa wakil wali kota kita ini Bapak Sanuji Adalah YouTuber juga ya bang ya Bukan YouTuber Saya senang mengelola Bensos Dulu saya Senang dekat dengan media Saya pernah Orang bilang saya pernah menjadi media darling Tahun 2000 2001 Oh Saya senang dekat media Dan saya tidak mungkin besar Kecuali bersama media Jadi Saya ingin tetap bersama media Karena Saya tidak mungkin sebesar ini Menjadi anggota Dewan Kalau tidak Menjadi Sahabat dengan teman main media Jadi saya senang Media cetak Media online Media lainnya Maupun Media televisi Dan juga media sosial Saya kelola Oh ini Ini terkait tentang Media Bang Bahkan publik juga Masih hangat nih Ya kan Apa alasan abang Membuat postingan Menjadi pedagang Kadang-kadang jadi Tukang lontong Tukang beja PKS itu PKS PKS Penjual kupat sayur Oh Ya Akhir saya PKS Penjual kupat sayur Boleh bang Kasih alasannya Jadi itu Ada penjaga Penjual kupat sayur Pedagang kupat sayur Yang tiap jam 7 Itu lewat di rumah saya Dan hampir dipastikan Teman-teman saya Namun saya Atau tim saya Itu panggil Kupat sayur 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 Wah coba Saya cobain juga Betapa mungkin Merasakan beratnya itu Ngangkat kupat sayur itu Gitu ya Jadi saya coba Saya bilang gitu ya Spontanitas Spontan Ya itu spontan Saya coba Ternyata berat juga Gitu kan Dan ada Masih ada pedagang Yang masih dipikul-pikul Sebenarnya harusnya Sudah lewat ya Masih ada masanya Manual dagang itu Dengan kendaraan Kendaraan yang lebih Mobile Orang dagang Sekadang dengan digital marketing Kan pedagang ini Sudah Ternyata berat juga Kan kalau gagal Bisa tep Tumpah juga Gitu ya Ketika Abang postik itu Pedagang kupat sayur Naik bank penjualan Salah satu Saya Konfirmasi Pedagang kupat sayur Kebetulan Dia orang kita Banyak ya Dimana itu Dimana itu Dimanak Oh lumayan Penjualan saya Berarti boleh dikunjungi Yang bawah kan Kasih alamatnya Bang Oh Pedagang kupat sayur Kedua Oh luar biasa Jadi Sahabat Ugas TV Itu namanya Spontanitas Dan Alasannya Cukup Kita terima akal Dimana Setiap pagi Setiap pagi Ada disana Ada ya Oke luar biasa Bang Tapi kalau begitu Kalau merasakan Kepat sayurnya Abang dan timnya Pagi-pagi ke rumah saya Oh Boleh-boleh Berarti podcast selanjutnya Di rumah saya Di rumah saya Di rumah saya Di rumah saya Terima kasih Ini bang Apa pendapat abang Terkait peran media Dalam Pembangunan ekonomi Khususnya di kota Cilegon Media sangat strategis Sangat strategis Saya berharap Kedepan media bisa bersinergi Dengan pemerintah kota Pemerintah kota Punya banyak prestasi Masyarakat Cilegon Punya banyak prestasi Punya banyak Inovasi kreasi Yang bisa diberitakan Dengan media Jadi berita-berita kita Berita kemajuan Berita pembangunan Berita sukses Success story Prestasi Inovasi Sehingga masyarakat Dengan berita media Makin bersemangat Membangun kota Cilegon Jadi memang Media memberitakan Media memotivasi Media mengabarkan Membangkitkan aspirasi Memang Yang diberitakan juga Banyak yang Keren-keren Dan bagus-bagus Artinya seperti Dugas TV Pasti menyampaikan Iya Dugas TV keren nih Oke Bang Kita tahu Abang mungkin Dalam keserian Sibuk Bang Sibuk Baik Sebagai wakil wani kota Bahkan juga Beberapa organisasi Juga kan Partai juga Bagaimana Abang Mengatur waktu Dengan keluarga Bahkan Abang bisa Waktu Untuk Buka Youtuber Itu Yanilah Diana Silahkan Ya Dua Sebenarnya Saya sekarang ini Menghadapi Membagi waktu Dua Saya ingin sukses Sebagai wakil wali kota Membantu Menemani Mendukung wali kota Wali kota Sukses Saya tentu Ikut sukses Saya mendukung beliau Agar sukses Yang kedua Adalah Bagaimana Saya sehari-hari Bisa bersama rakyat Saya ingin Pagi Siang Serai Malam Bersama Masyarakat Nah Yang ketiga Sebenarnya Saya punya keluarga Terutama anak-anak saya Saya tidak ingin Jabatan ini Kemudian Saya lena Terlena Mendidik anak Kemudian Melalaikan Kepentingan anak Jadi Saya punya Lima anak Yang satu Sudah berkeluarga Dan sudah punya anak Jadi saya sudah punya cucu Bebas lah Anak pertama Empat anak ini Masih sekolah semua Jadi ini menjadikan Pusat perhatian saya Sama istri Di sela-sela Saya Menemani wali kota Memimpin Cilegon Mesti membagi waktu Kadang-kadang Memang ada Ada Hal-hal yang Saya harus tinggal Gitu Kepada masyarakat Mohon maaf Ketika anak saya Sangat ingin ditengok Saya izin dulu Kepada Teman-teman Saya Nengok anak Bersama istri Anak adalah Investasi terbaik Saya Anak adalah Inspirasi Dan investasi terbaik Kami berdua Saya dengan istri Oh luar biasa Dabak luka Setebik Bang Hubungan Sama Pak Wadid Harmonis kan Ngomongnya baik Saling Berbagi tugas Saling memahami Kita Satu kesatuan Memimpin Cilegon Walaupun tetap Saling memahami Kita Berbeda Partai Tentu Beliau di Berkarya Saya di PKS Ada masa-masa Dimana kita Bekerja juga Untuk Apa namanya Mengikuti acara-acara Partai Di Hari-hari kerja Kita tetap bersama Memimpin Cilegon Oh luar biasa Mungkin Terakhir Bang Closing step Bang Ya Saya senang Dengan Lugas TV Lugas Net Saya kira Ini harus tumbuh Berkembang Kami dukung Penuh Salah satu TV dari Kota Cilegon Yang bisa berjauh Amin Beliau punya Pengalaman Ayo apa yang Bisa dikabarkan Tentang Cilegon Tentang prestasi Cilegon Kerennya Kota Cilegon Kita bersinergi Bantu kita Bisa sukses Memimpin Kota Cilegon Dan masyarakat Tentu puas Dengan kepimpinan kita Peran media Sangat penting Kita berharap Kita menjadi Membangun Cilegon Bersama Kami dengan media Adalah satu kesatuan Membangun Kota Cilegon Terima kasih Bang Haji Wow luar biasa Sahabat Dugas TV Yang bisa saya tangkap Adalah Sinerikitas Yang luar biasa Antara Wali kota Dengan wali Wakil wali kota Masih berjalan Normal Dan yang kedua UMKM Sektor ini Yang Terus digalakkan Luar biasa Sahabat Dugas TV Demikian Bincang-bincang saya Dengan Wakil wali kota Cilegon Bapak Haji Sanusi Pentamata Untuk yang Terakhir Saya serahkan kepada Pak Blankot Sahabat Dugas TV Dimanapun anda berada Sudah kita dengar Dan simak Sama-sama Perbincangan Dengan naras Sundara Kicah Bapak Wakil Dari kota Semoga semuanya Menjadi Pencarian Buat kita Di sini Pak Blankot Hanya sedikit Menangkap Beberapa Penang Menjadi Pemimpin Di Era Pandemi Tidaklah mudah Penuh Banyak tantang Membantu Wali kota Membangkitkan Ekonomi Cilegon Yang menarik Ada ribuan Tukang Kupat Sayur PKF Penjual Kupat Sayur Kata beliau Dan Yang terakhir Pilkada Sudah Usai Mari Bersama-sama Membangun Kota Cilegon Jumpa Terima kasih selamat menikmati